Pemisah ketiga terdakwa anggota TNI yang membunuh Imam Masikuri, pemuda asal Aceh, dijatuhi hukuman seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu hukuman mati. Ketiga terdakwa, peraka RM, peraka HS, dan peraka J menghadapi sidang vonis atas kasus penculikan dan penganiayaan terhadap pemuda Aceh bernama Imam Maskur hingga meninggal dunia. Ketiganya difonis hukuman penjara seumur hidup karena dinilai melakukan perbuatan tindak pidana, pembunuhan berencana, dan penculikan. Selain difonis seumur hidup, para pelaku dipecat dari dinas militer, khususnya TNI Angkatan Darat. Vonis ini dianggap lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, yakni tuntutan hukuman mati. Keluarga dan kuasa hukum korban Imam Masikuri berencana akan mengajukan banding supaya tetap pada hukuman sebelumnya, yakni hukuman mati. Hakim pun memberikan waktu kepada penasehat hukum terdakwa dan auditor militer untuk mempertimbangkan. Sebelumnya, korban Imam Maskur meninggal dunia setelah dianiaya oleh para terdakwa setelah dirinya dibawa menggunakan mobil oleh ketiga terdakwa. Dalam perjalanan, para terdakwa juga sempat menghubungi keluarga korban untuk meminta uang sebesar 50 juta rupiah. Setelah meninggal, jasad korban Imam Maskur dibuang oleh para terdakwa di sungai di daerah Karawang. Dari Jakarta, Ismalia, Rizki Solehuddin, Ayus melaporkan. Pemirsa tiga pasangan cowok pres-cowok pres mempersiapkan diri jelang debat pertama sambil melakukan sejumlah kegiatan terkait kampanye Pilpres. Sementara itu, KPU menyatakan siap untuk menyelenggarakan debat perdana Pilpres 2024 yang akan dikelar pada selasa malam. Siti Atiko, istri Ganjar Pranowo, jalon presiden nomor urut tiga, memberi dukungan psikologi kepada Ganjar Pranowo sebagai bentuk persiapan debat pemilu perdana esok. Ia juga menyebutkan bahwa akan turut mengikuti dan memberi dukungan secara langsung kepada Ganjar Pranowo ke Komisi Pemilihan Umum besok. Sebab menurutnya itu merupakan bagian dari bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo. Soal debat besok, Bu, tadi kan Ibu sudah bilang akan memberikan dukungan psikologis ya, Bu. Tapi kan tema debat besok ini salah satu jagoannya Pak Ganjar juga berapi-api kalau bicara soal demokrasi, perdagangan hukum. Nah kalau dari Bu Atiko, pengennya nanti di panggung Pak Ganjar terlihat ofensif atau defensif atau bagaimana, Bu, kalau Ibu? Kalau saya sepinginnya masih tetap menjadi dukung sendiri. Ya itu, karena kalau menjadi dukung sendiri ya jadi semuanya juga. Sementara itu Ganjar Pranowo hari ini menghadiri dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia. Di depan para pengusaha, jalan presiden nomor urut tiga ini mendorong perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Dan kami berpikir 34 persen dari 90 juta pekerja ini memiliki jaminan. Kalau ini nyaman, industri-nya akan nyaman, pengusaha akan nyaman. Maka kami siapkan kurikulum yang siap kerja. Selain Ganjar, Apindo juga mengundang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Kedatangan Ketua Umum Partai Prindoh Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Prindoh Liliana Tanu Sudibyo disambut antusias kaum milenial yang mendukung Ganjar Mahfud di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, HT memberikan pengarahan dan berbagi alasan mengapa harus memantapkan langkah memenangkan Ganjar Mahfud. Jadi saya arahkan kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahwa memang sudah tepat untuk memilih Ganjar Mahfud. Supaya mereka makin mantap dan saya sampaikan alasannya juga. Sehingga mereka akan lebih militan. Kalau militan, diharapkan mereka lebih bisa menjaring, meyakinkan yang lain untuk memilih Ganjar Mahfud. Semangat yang diberikan HT membuat TPD milenial Ganjar Mahfud semakin termotivasi untuk memenangkan pasangan nomor urut tiga ini di Kalimantan Barat. Dengan semangat-semangat yang sudah diberikan oleh Pak HT, kita yakin anak-anak muda di Kalimantan Barat akan merasa senang dengan termotivasi. Dan sebab itu, milenial-milenial di Kalimantan Barat harusnya bisa total untuk dukung Pak Ganjar Mahfud. Pasti kita akan ke-14 Kabupaten Kota dengan 30 kegiatan yang sudah kita siapkan. Dan kita bakalan mulai minggu depan untuk mulai dari Kabupaten Sambas, untuk daerah untuk di luar Pontianak ini. Partai Perindu Optimis dengan militan si anak muda akan memenangkan Ganjar Mahfud di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Esra Ambari, Tari Konaldo A. News melaporkan. Jelang debat Capres-Cawapres yang akan digelar KPU hari Selasa, Gibran Raka Bumingraka, calon wakil presiden nomor urut 2, mengaku siap untuk mengikutinya. Meski tidak spesifik, namun Gibran terlihat santai menanggapi pertanyaan wartawan seputar persiapannya mengikuti debat. Selain itu juga, terkait kampanyenya kala itu saat CFD dengan membagikan susuk kepada masyarakat yang menuai komentar miring, Putra Sulung Presiden Jokowi tetap patuh dan mengikuti aturan kampanye. Terpahami dan sudah terkuasai tesuknya? Ya, moga-moga. Sudah ada target khusus saja. Yang menentukan warga. Ya, kalau sudah ada teguran, ya kita stop aja. Kita mengikuti aturannya bawah seluruhnya. Jadi sejauh ini belum ada teguran ini? Ya, kalau ada teguran, silahkan di layakkan. Kalau ada yang salah, kami siap untuk teguran. Maksudnya belum ada teguran langsung ya? Sampai ada teguran. Selama dua hari, Senin Selasa, Gibran mengajukan cuti dari tugasnya sebagai wali kota Solo. Sementara itu, calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, tadi bagi mengikuti acara Dialog Apindo yang bertajuk Dialog Pengusaha dengan calon Presiden Republik Indonesia di Menara Bang Mega Jakarta. Usai mengikuti acara Apindo, Anies beristirahat dan mempersiapkan diri untuk acara debat Capres-Cawapres yang diselenggarakan KPU pada hari Selasa. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum siap menyelenggarakan debat yang merupakan salah satu dari tahapan dalam pemilu 2024. Debat akan digelar sebanyak lima kali sejak Desember 2023 hingga Februari 2024. Sementara itu, debat Perdana Calon Presiden siap dilaksanakan pada Selasa atau 12 Desember. Sebanyak 11 panelis dan dua moderator yang telah disiapkan kini menjalani karantina untuk fakta integritas demi komitmen netralitas dalam pelaksanaan pemilu nanti. Pada debat yang pertama ini, yang akan diselenggarakan di kantor KPU pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk pelaksanaan debat pertama tersebut, KPU telah menetapkan 11 nama panelis. Debat Perdana Capres akan membahas mengenai pemerintahan, hukum, dan HAM, pemeratasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat akan berlangsung selama 120 menit yang dibagi dalam enam segmen atau masing-masing segmen mendapat durasi 20 menit. Segmen pertama, masing-masing Capres akan menyampaikan visi dan misi. Segmen kedua dan ketiga, pendalaman visi dan misi serta program kerja. Sedangkan segmen keempat dan kelima, tanya jawab dan tanggapan dari masing-masing Capres. Dan segmen keenam merupakan penutup. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Ricat, IU News melaporkan. Pemirsa Satuan Polisi Pamung Praja Kejamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan rahasia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di sejumlah lokasi di kawasan Sunter Tanjung Priok. Dalam rahasia ini diwarnai kejar-kejaran hingga tangisan air mata para PPKS saat diamankan oleh petugas. Satuan Polisi Pamung Praja Kejamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara merahasia pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS. Saat menyisir wilayah Sunter, petugas mengamankan seorang Pak Ogah yang sedang mengatur kendaraan di perempatan Jalan Danau Sunter Utara. Saat akan diamankan petugas, Pak Ogah tersebut sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak dibawa oleh petugas. Tidak hanya itu, Pak Ogah lainnya juga berusaha kabur saat melihat petugas datang hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Hari ini kita melakukan kegiatan operasi penjangkauan di PKS hingga kesehatan teman di ujung. Selanjutnya, sebanyak 4 orang PPKS yang terjaring rahasia ini dibawa ke tempat rehabilitasi suku dinas sosial Jakarta Utara untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ayus, melaporkan. Digunakan pasal berlapis ayah pelaku pembunuhan terhadap 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, terancam hukuman mati. Hingga saat ini tersangka masih menjalani perawatan di rumah sakit dan menjalani serangkaian tes kejiwaan. Penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan terus melakukan penyidikan terkait pembunuhan 4 orang anak yang dilakukan ayah kandungnya di rumah kontraken kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil penyidikan sementara, pelaku panca dan manusia telah merencanakan pembunuhan sejak minggu pagi. Paca melakukan pembunuhan di minggu sore, pelaku selama 4 hari beraktivitas di dalam rumah tanpa makan dan minum diduga untuk mengakhiri hidupnya. Pelaku juga berusaha melukai diri sendiri. Atas perbuatannya, penyidik kepolisian menjerat pelaku dengan sejumlah pasal, diantaranya Undang-Undang Pelindungan Anak, KDRT, serta pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Dari hasil pemeriksaan kami, bahwa yang bersangkutan memiliki niatan dan merencanakan itu di hari itu juga. Di hari itu juga, di pagi menjelang siang, di hari minggu tanggal 3 Desember 2023 tersebut. Hingga saat ini, tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur dan menjalani serangkain tes kejiwaan selama 14 hari ke depan. Dari Jakarta Selatan dan Helmisa Jangpati, AINews melaporkan. Diduga melakukan penistaan agama dalam acara stand-up komedi. Komika Aulia Rahman akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut setelah penyidik di Reskrimum, Boda Lampung melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Penyidik di Reskrimum, Boda Lampung menetapkan komika Aulia Rahman sebagai tersangka atas materi kasus dugaan penistaan atau penodaan agama. Aulia ditetapkan sebagai tersangka atas materi stand-up komedinya pada acara Desak Anis di salah satu kafe di Bandar Lampung. Menurut Kabit Humas, Boda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astutik, penetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan serta 7 saksi di mana 5 orang diantaranya merupakan saksi ahli. Untuk tersangka AR ini telah ditetapkan pasal yaitu pasal 156A KUHP subsidiar pasal 156 KUHP di mana untuk hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya diketahui, Komunitas Lingkar Nusantara atau Lisan Lampung melaporkan kasus pelecehan agama oleh komika asal Lampung, Aulia Rahman, Kepolda, Lampung. Pihak pelapor menilai materi dan ucapan Aulia sebagai perbuatan pidana pelecehan serta penodaan yaitu tentang nama Muhammad. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andres Afandi, Anius, melaporkan. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara menangkap seorang wanita WNA asal Tiongkok yang masuk tanpa izin ke Indonesia. Wanita berinisial TNI itu diketahui merupakan residivis kasus narkoba yang nekat memasukkan identitas untuk masuk ke Indonesia. Mencoba mengecap petugas imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara, seorang wanita WNA asal Tiongkok akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba dengan hukuman penjara 6 tahun di lapas perempuan Tangerang dan telah dideportasi 13 Agustus 2022. Usai dideportasi, pelaku kembali masuk ke Indonesia lewat Malaysia dan Kalimantan Barat dengan mengganti paspor. Nah, kemudian setelah pulang dari negaranya dia kemudian mengganti paspornya. Mengganti paspornya dengan paspor yang baru kemudian yang bersangkutan masuk melalui Malaysia. Tempatnya di Kucing, Sarawak. Nah, kemudian di Kucing itu yang bersangkutan diduga dan di tengah raya masuk melalui perlintasan di darah. Kini WNA tersebut dalam proses hukum dan segera dideportasi menuju negaranya di Tiongkok. Dari Jakarta, Rizky Falufi Ayus melaporkan. Dua bulan menjadi target operasi polisi dua benda narkoba dibekuk tim Raja Wali satres narkoba Polresta Padang. Delapan paket kecil narkotika jenis sabu berhasil diamankan petugas dari pelaku. Tim Raja Wali satres narkoba Polresta Padang mengerbek sebuah pos pemuda di daerah Kuranji, Kota Padang yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari hasil penggerbekan, petugas menangkap dua orang bandar narkoba yang sudah menjadi target operasi dalam dua bulan terakhir. Dari kedua bandar narkoba tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa delapan paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kota rokok. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan dua orang pelaku dan barang bukti sabu beberapa paket dan alat isap juga dari TKP. Ini memang sedifis atau DPO itu gimana? Ini informasi dari masyarakat yang sudah diteragatkan juga oleh tim boksional di lapangan. Mirisnya, salah seorang bandar narkoba baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan kelas 2A Muaro Padang karena kasus narkotika. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ayus melaporkan. Sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit dua pasien positif COVID-19 di Jakarta meninggal dunia. Kedua pasien lancar tersebut yang berjenis kelamin perempuan sebelumnya diketahui memiliki penyakit hipertensi dan juga stroke. Meninggalnya dua pasien COVID-19 di Ibu Kota dilaporkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Kepala Seksi Epidemiologi dan Imunisasi DIN KES-DKI, Ngabila Salama, kedua pasien berjenis kelamin perempuan 81 tahun dan 91 tahun. Keduanya terkonfirmasi positif COVID-19 pada November 2023 lalu. Pasien berusia 81 tahun memiliki penyakit bawaan hipertensi dan belum menjalani vaksinasi dosis keempat. Sementara pasien berusia 91 tahun memiliki comorbid stroke dan gagal jantung dan belum pernah divaksin sama sekali. Keduanya dilaporkan meninggal dunia pada bulan Desember setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Tapi masyarakat tidak perlu panik ya. Memang dua kasus ini semuanya perempuan, lansia dengan 81 tahun dan 91 tahun, comorbidnya hipertensi, penyakit jantung ya. Memang kondisinya sejak pertama kali terkena COVID-19 memang sudah kondisi berat. Ya karena itu dirawatin rumah sakit. Dan juga ada yang belum vaksin dosis keempat dan yang satu lagi belum vaksin sama sekali. Meski ada peningkatan kasus yang biasa terjadi dalam kurun waktu enam bulan sekali, namun Dinas Kesehatan DKI meminta masyarakat tidak panik. Namun begitu, masyarakat diimbau agar melengkapi ketahanan tubuh dengan vaksinasi dosis ketiga dan keempat yang telah disediakan pemerintah, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Menjaga pola hidup sehat dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, I News, melaporkan. Polisi mengamankan seorang wanita diduga pelaku pengerusakan sebelas mobil yang diparkir depan kantor KPU Kota Semarang. Dugaan sementara pelaku mengalami gangguan cua. Polisi mendatangi sebuah rumah di Bululor, Semarang untuk mengamankan KM, terduga pelaku pengerusakan sebelas mobil yang diparkir di depan kantor KPU Kota Semarang. Saat diinterogasi polisi, KM, wanita berusia 33 tahun ini, cenderung melantur dan berbicara tidak jelas. Menurut keterangan keluarga, KM mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2014. Menindaklanjuti kasus ini, polisi akan melakukan pendalaman pemeriksaan terkait penyakit kejiwaan pelaku. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk mengetahui motif apa yang mendasari pelaku melakukan hal ini. Dari keluarga menyampaikan bahwa yang bersangkutan punya riwayat kesehatan kejiwaan. Kemudian dibuktikan ada surat keterangan juga dari rumah sakit Karyadi. Oleh karena itu, untuk memastikan hal ini, kami akan menuangkan dalam berita acara pengeriksaan. kini KM berada di unit pelindungan perempuan dan anak Satuan Tanskrim Polestapa Semarang dengan didampingi keluarganya. Sebelumnya, 11 mobil yang diparkir di depan kantor KPU Kota Semarang dirusak oleh orang tak dikenal. Perusakan dilakukan dengan menggores bodi mobil diduga menggunakan benda runcing. Empat mobil di antaranya adalah mobil dinas KPU Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, AINews melaporkan. Sebuah minibus berisi BBM di Tanah Toraja, Solusi Selatan, Ludes terbakar. Isinya tersebut dipicu pencikan api yang diduga akibat cross-lighting listrik pada bagian mesin mobil, kemudian menyambar tangki BBM. Kobaran api dan kepulan asap tebal dari terbakarnya minibus membuat kaget warga Kamali, Pentaluan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Solusi Selatan. Warga tak berani mendekati minibus lantaran besarnya kobaran api. Petugas damkar yang tiba di lokasi usai mendapat laporan insiden ini langsung berupaya menjinakan amukan si jago merah. Berdasarkan keterangan pemilik mobil, kebakaran dipicu percikan api diduga akibat adanya cross-lighting kelistrikan dari mesin kendaraan. Api kemudian langsung menyambar jirigen berisi BBM yang ada di dalam mobil hingga menyebabkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka bakar di bagian kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit umum laki padada. dari Tanah Toraja, Solusi Selatan, Jufri Tonapa, Ayus melaporkan. Pemirsa diduga mengalami cross-lighting listrik dua bangunan rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur hangus terbakar. Satu orang meninggal dunia karena serangan jantung akibat panik menyaksikan kebakaran. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat menghanguskan dua bangunan rumah di jalan Rawamangun, Muka Timur Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lainnya. Api berasal dari salah satu bangunan yang diduga mengalami cross-lighting arus pendek listrik. Kasih Ops Damkar, Jakarta Timur Gatot Sulaiman mengatakan salah satu warga meninggal dunia diduga terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar. Jenazah warga tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Yang meninggal tadi saya kompili juga ternyata bukan warga yang terdampak kebakaran namun dia warga yang tetangganya nanti saat ada evakuasi barang-barang kepada kaget dia ikut ternyata dia ada saks jantungnya sehingga dia ada serangan jantung pas dibantu oleh Damkar bawa rumah sakit laki-laki 49 tahun. Sementara dalam proses pemadaman ini sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 75 personil dikerahkan ke lokasi. Untuk memastikan penyebab kebakaran kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta Yomanik Ayus melaporkan Sementara diduga arus pendek listrik petanakan ayam di Sukabumi Jawa Barat lurus terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan kandang. Kepulauan asap tubal membumbung tinggi saat kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebuah kandang ayam di kampung Sinagar Papak Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi. Angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan kandang. Akibat kebakaran tersebut sebanyak 8.000 ayam mati terpanggang. Petugas damkar yang tiba di lokasi kesulitan melakukan pemadaman akibat api yang besar dan asap pekat membumbung tinggi. Kebanyakan dari plastik jadi asapnya sangat menyengat sekali jadi kalau dipaksakan kita masuk itu kita dengan safety yang ada itu kita khawatir ke anggota gitu. Jadi kita alternatif lain kita menggunakan proses pemadaman dengan jalan samping dengan membuka titik-titik atau akses-akses masuk dari samping seperti itu. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Saat ini kasus kebakaran dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Cibadang. Dari Sukabumi, Jawa Barat Budi Setiawan, Ayus melaporkan. Warga di Magelang, Jawa Tengah digemparkan dengan kehadiran seekor ular piton berukuran besar dengan panjang 4 meter yang masuk ke dalam dapur rumah warga. Sebelumnya, ular piton tersebut baru saja memangsa seekor ayam dari kandang pemilik rumah. Seekor ular jenis piton masuk rumah warga di Desa Karanganyar, Kejamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ular piton dengan panjang 4 meter berhasil ditangkap saat berada di atas pelafon rumah. Sebelumnya, ular piton memangsa ayam dan bebek yang berada di kandang. Setelah berhasil ditangkap, ular dengan panjang 4 meter ini rencananya akan dilepasliarkan ke alam bebas yang jauh dari permukiman warga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ayus, melaporkan. Pemirsa pebiliar asal Jakarta, Edward berhasil keluar sebagai juara Popsi Pool Circuit Seri 6 2023 yang digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Edward berhasil mengalahkan peraih medali perunggu Seagames 2019 Ismail Kadir. Final Popsi Pool Circuit Seri 6 2023 yang digelar di kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung sengit. Pebiliar asal DKI Jakarta, Edward menantap pebiliar tuan rumah dari klub Jarek Sulsel Ismail Kadir yang tidak lain adalah salah satu pebiliar unggulan nasional. Berhadapan dengan peraih medali perunggu Seagames 2019 tidak membuat Edward gentar. Di babak final ini, Edward berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Ismail Kadir dengan skor 98. Saya sangat senang ya. Pastilah bisa mengalahkan yang baguslah di Indonesia pemain. Saya sangat senang. Final yang kita nonton sangat seru. Bagaimana Edo dari DKI keluar sebagai juara pertama. Tentunya dari hasil ini juga akan merubah ranking nasional. Berakhirnya seri 6 di kota Makassar sekaligus menutup gelaran Popsi Pulau Serikwit tahun 2023. Selanjutnya, para pebiliar tanah air yang masuk top 10 ranking nasional akan mempersiapkan diri mengikuti Ajang Indonesia International Open 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur AINews melaporkan. Pemirsa Kabupaten Sampang, Jawa Timur ternyata memiliki lokasi wisata unik dan indah yakni air terjun Toro Ain dengan ketinggian 20 meter. Airnya yang bening dan tenang membuat penghujung betah berlama-lama sambil bersuah foto di bebatuan cadas dekat air terjun. Inilah wisata air terjun Toro Ain yang berada di Desa Ketapang Daya Kejamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Keindahan air terjun yang deras dengan ketinggian 20 meter dari hamparan bawah laut serta pepohonan cukup memanjangkan mata. Air terjun Toro Ain berasal dari pegunungan yang mengalir jatuh ke permukaan laut. Beningnya air membuat pengunjung betah ingin berlama-lama sambil menikmati keindahan perpaduan air pegunungan dengan air laut bebas. Selain itu, pengunjung juga bisa bersantai sambil berfoto di dekat air terjun. Kami ke sini itu pertama kali tentunya sangat takjub dengan pemandangan di sini dan juga tidak menyangka bahwa ada tempat seindah ini di sampah. Kita bisa menikmati air yang jernih yang turunnya itu dari sungai asli sampai ke laut. di sini juga bisa menyediakan tempat peristirahatan, juga menyediakan tempat makanan dan sekaligus bisa nyantai. Untuk bisa masuk ke lokasi wisata air terjun Toro Ain ini, para pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang. Dari Sampang, Jawa Timur Fato Rahman Ayus melaporkan.